Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama empat tahun. Baik ya? Baik. Jadi dengan dua alasan tadi yang saya sampaikan Magis Hakim, dengan ini saya menolak putusan Magis Hakim dan saya menyatakan banding. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas masih mengenai vonis Habib Rizik Siap. Sebagaimana kita ketahui teman-teman, kemarin tanggal 24 Juni 2021, Habib Rizik di vonis oleh hakim, kasus data swab rumah sakit umi dengan vonis empat tahun penjara. Nah terkait vonis Habib Rizik ini kita mencoba membandingkan dengan kasus yang dialami oleh Jaksa Pinangki terkait kasus swab. Di mana Jaksa Pinangki ini dituntut oleh Jaksa, jadi Jaksa dituntut oleh Jaksa, ini empat tahun penjara. Dan pada akhirnya vonis dari majlis hakim, ini empat tahun penjara juga. Nah, Habib Rizik dituntut enam tahun, di vonis empat tahun. Jadi sama dengan Jaksa Pinangki yang di vonis empat tahun penjara. Bedanya, Pinangki ini kasusnya adalah kasus terkait swab korupsi dan Habib Rizik terkait dengan pemberitaan yang dianggap bohong oleh Bia Jaksa. Nah teman-teman, terkait vonis Habib Rizik ini kita coba untuk bandingkan dengan kasus yang hampir sama, yaitu kasus terkait pemberitaan yang dianggap bohong mengenai Ratna Sarumpait di tahun 2018. Di mana Ratna Sarumpait ini menyiarkan, mengabarkan bahwa dirinya dianeh ya orang. Dan menyebabkan teman-teman, mukanya Ratna Sarumpait ini lebam-lebam. Dan Ratna Sarumpait mengatakan ke beberapa orang, diantaranya ke Pak Prabowo, ke Pak Amin Rais, bahwa dirinya itu dianeh ya orang, sehingga mukanya lebam seperti itu. Nah, berita itu menjadi viral teman-teman terkait Ratna Sarumpait. Dan pada akhirnya ternyata Ratna Sarumpait mengaku bahwa dirinya itu bukan dianeh ya, tetapi karena operasi yang menyebabkan wajahnya lebam-lebam. Dan masalah itu dibawa ke pengadilan, dan akhirnya teman-teman, Ratna Sarumpait ini di vonis 2 tahun penjara. Nah, itu teman-teman perbedaan antara Habib Rizik dengan Ratna Sarumpait. Nah, teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya. Kita ambil berita teman-teman dari Kumparan News. Membandingkan vonis Habib Rizik dan Ratna Sarumpait yang terbukti sebar hoax. Ini perbedaan antara Habib Rizik dengan Ratna Sarumpait. Rangkaian sidang Habib Rizik siap dalam perkara kasus data swipe rumah sakit UMI Bogor akhirnya tuntas pada Kamis 24 Juni 2021. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menilai Habib Rizik melanggar dakwaan pertama primer, yakni pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHB. Pasal 14 ayat 1 undang-undang peraturan hukum pidana berbunyi, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Itu pasal 14 ayat 1 undang-undang peraturan hukum pidana teman-teman. Mengenai unsur penyebaran berita bohong, Habib Rizik dinilai telah membuat hoax mengenai kondisi kesehatannya yang dirawat di rumah sakit ummi. Sebab Habib Rizik dalam pernyataannya mengaku dalam kondisi baik, tetapi sesungguhnya reaktif COVID-19 berdasarkan hasil tes swab antigen sehingga Habib Rizik tergolong sebagai pasien probable COVID-19. Berikut potongan pernyataan Habib Rizik dalam sebuah video yang disorot oleh hakim. Kita sudah merasa sudah segar sekali. Alhamdulillah hasil pemeriksaan semua baik. Dan mudah-mudahan ke depan sehat walafiat. Jadi kalau kita melihat pernyataan Habib Rizik ini, saya pikir pernyataan yang cukup standar. Karena beliau memang sudah merasakan segar. Alhamdulillah hasil pemeriksaan semua baik. Dan mudah-mudahan ke depan sehat walafiat. Jadi kalimat ini saya pikir, menurut saya teman-teman, kalimat yang normatif dan standar. Karena yang disampaikan itu adalah kondisi Habib Rizik sendiri. Kemudian kita baca berikutnya, saat sidang masih pemeriksaan saksi, Habib Rizik menjelaskan, pernyataannya itu disampaikan karena memang kondisinya baik-baik saja. Ia membantah penyebaran berita bohong, sebab hasil yang membuatnya dirawat di rumah sakit umi, masih berupa tes antigen, bukan PCR. Jadi menurut Habib Rizik, beliau itu memang di tes antigen, tetapi bukan PCR. Karena memang kondisi saya saat masuk rumah sakit stabil berdasarkan pemeriksaan dokter, dan hasil lab yang semakin hari semakin baik, serta juga belum ada hasil tes PCR yang menyatakan saya positif COVID-19. Di samping saya merasa segar dan sehat, kata Habib Rizik. Walau demikian, hakim menganggap apa yang disampaikan Habib Rizik tidak sesuai fakta. Terlebih setelah tes PCR, Habib Rizik memang terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi setelah di tes PCR, Habib Rizik ini positif COVID-19. Tetapi ketika beliau mengatakan, mengatakan bahwa dirinya itu segar, hasil pemeriksaan baik-baik saja, dan semoga hari semakin sehat, ini hasil PCR-nya itu belum ada. Jadi ketika itu memang belum ada pernyataan positif COVID-19. Ini yang menjadi alasan kenapa Habib Rizik mengatakan beliau dalam kondisi sehat. Kemudian teman-teman, hakim menyatakan kewenangan menyatakan sehat, ialah dokter berdasarkan pemeriksaan medis. Jadi meski pasien masih sehat, tetap saja secara medis orang tersebut dinyatakan sakit. Sobjektivitas pasien tidak dapat mengalahkan objektivitas dokter, sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah menyiarkan pemberitahuan kabar bohong, ucap hakim. Hakim pun menilai perbuatan Habib Rizik menimbulkan keonaran. Meski demikian, hakim menilai keonaran yang dimaksud tidak harus diidentikan dengan kerusuhan atau penjaraan. Ini menurut hakim, teman-teman. Hakim menyebut, definisi keonaran harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini, yakni membuat kegaduan. Menurut hakim, Habib Rizik seharusnya menyadari. Akibat yang timbul pernyataannya tersebut, terlebih, Habib Rizik merupakan tokoh agama yang punya banyak pengikut. Ini alasan dari hakim, teman-teman. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, hakim menilai Habib Rizik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Alhasil, Habib Rizik dihukum 4 tahun penjara. Nah, sekarang kita lihat dari kasus Ibu Ratna Sarumpait, teman-teman. Pasal yang menjerat Habib Rizik serupa dengan yang dialami Ratna Sarumpait. Pada Oktober 2018, Ratna mengaku menjadi korban pengeroyoan di Bandung, Jawa Barat. Untuk menguatkan ceritanya, Ratna mengirim foto muka lebam kepada beberapa kerabatnya, diantaranya Rocky Gerung dan Syed Iqbal. Kepada Rocky Gerung, Ratna menyatakan, Hai Rocky, negeri ini semakin gila. Need you badly. Dan mungkin aku tidak harus ngotot buat berbagi bangsa yang sudah terlanjur rusak. It's painful. Sementara, saat bertemu dengan Syed Iqbal, Ratna berujar kakak dianiaya dan menunjukkan foto wajah lebam. Setelah melalui serangkaian sidang, Ratna akhirnya dinilai melanggar Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Bidana Juntuh Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Hakim menilai, Ratna terbukti menyebar berita bohong mengenai pengeroyoan sebab wajah lebam Ratna karena operasi sidot lemak untuk kecantikan yang dijalannya di Rumah Sakit Bina Estetika Menteng, Jakarta Pusat. Sebelum vonis tersebut, Ratna dalam beberapa kali kesempatan sudah mengakui perbuatan menyebarkan hukum. Kesalahan yang saya lakukan, kebohongan itu, untuk orang seperti saya, saya enggak pernah bohong, itu pasti perbuatan setan, kata Ratna saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa. Hakim pun menganggap perbuatan Ratna telah menimbulkan bibit-bibit keonaran atas cerita bohongnya itu. Keonaran itu belum benar-benar terjadi, namun bibit-bibit keonaran itu telah tampak atau muncul ke permukaan, kata Hakim. Hakim menyatakan benih keonaran terjadi, khususnya di sosial media yang saat itu viral, dengan cerita kebohongan Ratna. Viralnya cerita kebohongan Ratna tersebut menimbulkan polarisasi masyarakat, karena terjadi pada waktu Pilpres 2019. Atas perbuatannya itu, Ratna difonis 2 tahun penjara. Tak terima, Ratna mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Nah, sebab menurut pihak Ratna, penerapan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1-1946 harus ada keonaran bukan cuma benih. Itu, teman-teman, terkait kasus Ratna Sarumpait. Intinya, Ratna Sarumpait ini difonis oleh Hakim 2 tahun penjara. Tak terima, Ratna mengajukan banding. Nah, setelah banding, Hakim tetap menjatuhkan hukuman kepada Ratna Sarumpait, yaitu 2 tahun penjara. Dan pada akhirnya, Ratna Sarumpait ini mendekam ditahanan selama 15 bulan, sejak beliau ditahan di bulan Oktober 2018 kemarin. Kalau kita perbandingkan dengan Pinangki, seorang jaksa yang seharusnya menegakkan hukum, malah terlibat dalam kasus swap, kasus korupsi. Itu hanya difonis 4 tahun penjara. Kemudian, Ratna Sarumpait, yang melakukan kebohongan publik terkait wajahnya yang lebam karena dikeroyok orang dan ternyata tidak terbukti, itu difonis 2 tahun penjara. Tetapi, kenapa Habib Rizik kok difonis 4 tahun penjara? Ini yang menjadi pertanyaan kita, teman-teman. Kenapa Habib Rizik kok begitu berat hukumannya? Padahal Habib Rizik mengatakan, kondisi dirinya waktu di rumah sakit umum, ya seperti itu, beliau sehat. Ini kata dari Habib Rizik. Jadi, bukan seperti kasus yang dialami Ratna Sarumpait, dikeroyok, kemudian ada bukti lebam-lebam, tetapi Habib Rizik kan tidak. Beliau dalam keadaan sehat, menyatakan bahwa beliau dalam kondisi baik dan semoga sehat walafiat. Hukumannya 4 tahun penjara. Berbeda sekali, teman-teman. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.